Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, anak-anakku kelas 8 Kembali di video ini, kalian akan saya ajak belajar tentang sistem peredaran darah kecil Sebelum video ini, sudah saya jelaskan sistem peredaran darah tertutup ganda Jangan lupa, kalian harus paham bagian konsepnya sistem peredaran darah Secara keseluruhan, sistem peredaran darah pada manusia adalah seperti ini Yang ini adalah untuk memahami alurnya peredaran darah Sedangkan ini adalah skematis jantung Ini sudah dipahami pada materi tentang jantung Ini adalah alur peredaran darah secara keseluruhan Itu animasinya Sedangkan ini adalah gambarnya Rumit ya Tapi insya Allah kalian bisa Kalau kalian belajar mulai dari bagian video Bagian organ-organ yang menunjang sistem peredaran darah Dimulai dari darah, jantung, pembuluh darah Kemudian peredaran darah tertutup ganda Nah sekarang peredaran darah kecil Baik, ini sistem peredaran darah secara keseluruhan Nah untuk memahami sistem peredaran darah Kalian pastikan Harus tahu gambar bagian jantung mana yang kanan dan mana yang kiri Nah Arah jantung pastikan itu berhadapan dengan pengamat Kalau berhadapan dengan pengamat Berarti yang didominasi warna biru adalah sebelah kanan Yang didominasi warna merah adalah jantung yang sebelah kiri Kemudian saya ingatkan sekali lagi Saya ingatkan kembali lagi Bahwa pembuluh vena adalah yang aliran darahnya kembali ke jantung Sedangkan nadi atau arteri adalah aliran darahnya meninggalkan jantung Artinya apa? Dari jantung ke seluruh tubuh Kemudian Ada pembuluh kapiler Pembuluh kapiler ini adalah yang menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh arteri Jadi pembuluh arteri itu kan Kalau sudah sampai ke sel-sel tubuh itu bercabang Namanya kapiler arteri Nah di kapiler arteri Disinilah terjadi pelepasan oksigen, sari-sari makanan, nutrisi, hormon dan sebagainya Kemudian Disamping itu juga pengikatan sisa metabolisme Misalkan mengikat CO2 Mengikat sisa-sisa kelebihan karamineral dan sebagainya Nanti masuknya tidak ke arteriol Tapi masuknya ke cabang vena yang warna biru yaitu venulai Yang ini Yang ini Nah ini tubuh bagian bawah dan ini ada tubuh bagian atas Setelah itu nanti masuk ke vena Vena akan kembali ke jantung sebelah kanan Begitu dan seterusnya Secara skematis bisa kalian lihat Nah ini Jadi secara skematis saya jelaskan kembali secara keseluruhan Dari jantung sebelah kiri misalkan ya Serambik kiri masuk ke bilik kiri Kemudian Melalui pembuluh nadi paru-paru Melalui pembuluh nadi Tapi aorta dulu ya Kemudian nadi Ke seluruh tubuh Kemudian seluruh tubuh Melalui pembuluh balik Akan masuk ke serambik kanan Menuju ke bilik kanan Bilik kanan menuju ke paru-paru Melalui pembuluh nadi paru-paru Di paru-paru CO2 dibuang Kembali mengikat O2 Nah Darah sudah banyak Mengikat O2 Kembali ke jantung sebelah kiri Melalui pembuluh balik paru-paru Nah Secara keseluruhan Itu berarti Kalau dilihat satu putaran Melalui jantung dua kali Makanya disebut peredaran darah tertutup ganda ya Tertutup karena apa? Darahnya selalu beredar melalui pembuluh darah Dan ganda karena Melalui jantung dua kali Perhatikan Nah ini Nah Yang peredaran darah kecil itu yang mana? Maksudnya Adalah yang rutenya pendek Artinya apa? Yang dari jantung Menuju paru-paru Kembali ke jantung Saya tunjukkan dengan anak panah Nah ini Dari jantung Jantung sebelah kanan Menuju ke paru-paru Kembali ke jantung sebelah kiri Kalau ditulis seperti ini Inilah yang dimaksud dengan Peredaran darah kecil Dari jantung Menuju paru-paru Kembali ke jantung Jantungnya sebelah mana? Yang pertama adalah Jantung sebelah kanan Masuk ke paru-paru Melalui pembuluh Nadi paru-paru Kemudian dari paru-paru Jantung Kembali ke jantung Pada sebelah kiri Melalui Pembuluh balik Paru-paru Oke Itu sistem peredaran darah kecil Bagaimana dengan peredaran darah besar? Tunggu pada video berikutnya Oke sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh